Halo, selamat sore pemirsa. Program Newscreen kembali menemani Anda dengan beragam informasi ekonomi dan juga bisnis dari dalam negeri. Dan bersama saya, Rosaline Ciu, inilah program Newscreen selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pemerintah berupaya meningkatkan komitmen dagang antara Indonesia dan Arab Saudi. Pemerintah mengakui selama ini ada gap dan juga hal-hal yang menghambat kerjasama di antara kedua negara. Pemerintah berupaya meningkatkan komitmen dagang antara Indonesia dan Arab Saudi. Pasalnya, Indonesia dan Arab Saudi memiliki potensi kerjasama yang besar. Kedua negara merupakan pemimpin di kawasan masing-masing serta sedang giat membangun di berbagai sektor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hassan mengakui selama ini ada gap atau batasan dan hambatan di antara kedua negara. Sehingga hubungan bisnis dan dagang Indonesia-Arab Saudi tidak seperti dengan pengusaha besar dari negara lainnya. Zulkifli Hassan berharap Indonesia dan Arab Saudi mampu memecahkan hambatan perdagangan kedua negara. Sehingga ke depan akan terjalin kerjasama yang lebih kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sepanjang Januari hingga Maret 2023, total perdagangan non-migas Indonesia dan Arab Saudi mencapai 0,74 miliar dolar Amerika. Angka ini naik 12,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,66 miliar dolar. Sementara itu, total perdagangan non-migas sepanjang 2022 mencapai 2,93 miliar dolar. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Arab Saudi mencapai 2,02 miliar dolar dan impor Arab Saudi ke Indonesia mencapai 0,91 miliar dolar. Jakarta Heru Triunarto, IDX Channel Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih.